Hai baik kita lanjutkan kalau sebelumnya kita akan membuat simbol ya Coba kita akan lanjutkan bagaimana langkahnya kita akan membuat simbol dari enam ini tempatnya apa string ini ya senar Oke kita pakai ellipse kemudian kita buat lingkaran pakai shift akar proporsi warnanya 10% black Hai ini tadi saya sempat mencoba agar saya ulang seluruhnya Hai saya pakai elips ya kemudian saya tekan shift akar proporsi nah ingat untuk mengubah posisi kita bisa pakai spacebar nah gini untuk ngepaskan ya ngepaskan posisinya nah itu bisa pakai spacebar oke kalau sudah dilepas nah warnanya sudah 10% black kalau belum bisa di di edit disini oke sudah with the circle selected select skill tool kayak ini maksudnya kita akan membuat lingkaran yang hitam di tengah ini dengan duplikat dari lingkaran yang besar kita tidak akan pakai ctrl-ctrl-ctrl-v atau copy paste tidak tapi kita pakai skill tool agar lebih presisi ini sekali tulis ini caranya kita arahkan kursor ke sini ya ke garisnya atau ke pet ini kemudian kita pakai pakai shift diklik shift nya kemudian alt-nya juga diklik agar untuk duplikat nah ini perlu teman-teman sambil lihat ke kanan kira-kira bentuknya seh ukurannya seberapa ya yang yang hitam kalau sudah dilepas nah sudah jadi sekarang tinggal diwarna filenya diwarna 90% black ini kita ganti 90% enter nah sudah ya sudah jadi oke sekarang select both circle using selection tool kita akan membuat lingkaran ini sebagai simbol ya sebagai simbol ini drag them to the simple panel panel simbol itu ada di sini nah ini ada di sini klik aja ini sebelumnya saya sudah buat coba saya delete aja biar enggak bingung teman-teman nah ini defaultnya seperti ini kita akan seleksi dua-duanya select both circle using selection tool ya bisa pakai shift gini klik-klik atau juga di buat marki seperti ini kemudian ini kita drag dimasukkan ke sini nah nanti akan muncul simbol options kemudian give the symbol a name silahkan terserah saya beli saya beri lingkaran namanya simbolnya lingkaran dan delete the other setting at their default ya yang lain default aja berarti tinggal kita keren name kemudian kita oka nah simbol lingkaran sudah ada di sini sudah muncul sekarang kita lanjutkan using selection tool kita tekan alt key, drag the position of the second string to make a copy oke, kita selesaikan ini lingkarannya kita lengkapi caranya di duplikat kemudian di ctrl D ini yang tadi saya ulas di video sebelumnya ketika kita membuat fret, fretnya untuk yang di neck tadi kan ada besi-besi fret itu kalau tadi kan fret itu sulit untuk membuat di ctrl D karena kan jaraknya berbeda-beda sementara lingkaran ini jarak kesampingnya relatif sama sehingga bisa kita gunakan ctrl D ini ini saya copy dulu pakai alt kesamping kalau sudah dilepas kira-kira aja nah, langsung dalam keadaan seperti ini teman-teman tekan ctrl D 1, 2, 3, 4 nah, sudah ya nanti mungkin teman-teman akan ada kendala kendalanya mungkin lingkarannya ini terlalu naik atau terlalu turun nah, kalau sudah seperti itu diulang lagi ya, diulang lagi sampai ke tahap kedua karena tahap kedua ini kita gunakan sebagai acuan untuk di ctrl D saya lupa ctrl D itu kalau tidak salah sebentar nah, ini ya ternyata ctrl D itu transform again ya jadi disini fungsinya untuk kita melakukan duplikasi langkah yang telah kita lakukan yang telah kita transform ini jadi mungkin kalau yang ke atas atau ke bawah itu perlu teman-teman ulangi sampai di tahap yang kedua ini oke, sudah jangan lupa ctrl S kita lanjutkan sekarang kita akan menggambar bridge-nya ini ya dengan dengan menggunakan basic shape kemudian kita modifikasi kita menggunakan rectangle rectangle kemudian diwarna 90% black oke, jangan khawatir tentang bentuknya kita pakai bridge itu mana ya coba oh benar ini bridge ini kita buat rectangle dulu seperti ini oke seperti ini bentuknya ini bisa teman-teman perhatikan kita coba pakai aduan yang kiri dulu karena ternyata ini agak miring ya oke kemudian kita beri warna apa tadi 90% black ini 90 enter oke sekarang sekarang karena ini agak miring ya coba saya akan sesuaikan saya akan mundurkan sedikit ke bawah pakai direction tool ya klik pakai shift juga klik nah kemudian saya geret ke bawah nah sudah oke kemudian using pen tool klik once at the bottom left klik once using pen tool coba maksudnya apa ini doing this at anchor point at each location that you click klik one more oh ini kita akan membuat anchor point ya di sini yang nanti akan mungkin akan kita sesuaikan agar bentuknya bisa seperti ini anchor point di kiri di tengah dan di kanan pakai pen tool ya pen tool ya kira-kira di sini ingat ini harus pas di garis selama sampai ada tanda plusnya kalau tidak pas masih ada tanda bintang ini tidak akan berhasil nah kira-kira di sini ada tanda plusnya klik sudah kemudian di tengah nah ini ada smart guide nya pas di tengah itu ya ingat sampai muncul tanda plus oke sudah kemudian yang di kanan ya kira-kira di sini sesuaikan dengan yang di kiri kira-kira kira-kira aja tidak perlu terlalu presisi oke sekarang kita punya tiga tambahan anchor point oke kita lanjutkan hold down kita tekan jtml drag drag the middle bottom anchor point down apa maksudnya selama pen tool masih aktif bisa langsung klik ctrl dan drag turun pakai bantuan shift agar bisa align center kalau ini loh ini kita akan turunkan ya tapi syaratnya harus pen toolnya masih aktif ya pakai bantuan apa ini ctml middle bottom anchor point yang di tengah bawah ini kita klik digeret pakai ctml nah ini di klik nah seperti ini sudah kemudian corner point ya benar corner point tadi kan ada tandanya lancip itu namanya corner point oke kemudian kita tekan alt kemudian drag to the left on the bottom to convert to smooth point apa maksudnya pakai alt sekarang drag to the left oh ini loh ya pas nah caranya saya ulang selama pen toolnya masih aktif ya pakai alt alt di tekan kemudian anchor point yang di tengah ini klik geret ke di drag ke kiri kira-kira aja sampai bentuknya sudah menyerupai nah kemudian dilepas sudah jadi oke adjust the stacking order of the object in the layer panel so the saddle and string pack are stacked down above the bridge oke sekarang layer urutannya layer kita sesuaikan saddle and string pack ini jadinya namanya apa tadi aduh ini kita sudah punya banyak sekali lingkaran banyak sekali layer saddle ada tidak tadi saddle oh ini saddle above the bridge oh oke ini bridge berarti ya yang baru kita buat ini namanya bridge rename bridge sekarang yang berarti bridge nya ada di bawah lingkaran lingkaran tadi nah ini termasuk di bawahnya saddle mungkin mana bridge ini nah oke udah oke jangan lupa ctrl s sekarang kita akan menggambar string atau senar oke kita pakai pen tool make all of the layer of the guitar visible oke kita diminta memperlihatkan semua layer oke gini zoom in on the top of the neck of the guitar so you can see where the string begin click the guitar layer to make it active zoom in on top oke using pen tool click the left most string kita gambar yang paling kiri wah kalau dinyalakan semua kan gak kelihatan gimana ini bisa terlihat oke coba ini tadi namanya apa yang itu neck neck dan body akan saya non aktifkan karena saya mau gambar string yang gak kelihatan nanti kalau gitu termasuk apa ini tadi bridge nah gini ajalah oke gak apa apa kalau manut buku gak kelihatan nanti oke kita pakai apa tadi pen tool kita mulai dari yang paling kiri ya oke pen tool mulai dari yang paling kiri klik klik nah ini karena jauh zoom out sampai ke atas nah ini di sini klik nah ini biar gak nyambung terus gimana ano aja apa escape keyboard mu di klik apa di ditekan nah udah sekarang nah ini escape ya stroke stroke nya tebalnya 2 point dan warna stroke nya 10% black ini kita tebalkan 2 point 10% black sudah bener oke repeat step 2 through 5 repeat step 2 sampai 5 oke kita ulangi ya mulai dari bawah tadi oh ini ternyata ada feel nya ada feel nya jangan diwarna nah jadi kita cuma perlu stroke nya aja oke sekarang yang senar kedua klik klik zoom out hand pakai spacebar garret sampai atas nah klik ESC ESC escape sudah 2 point sama oke nah daripada bolak-balik waduh oke sebentar lagi antan maghrib jadi videonya bolak-balik saya potong dulu karena memang lama durasinya lama juga oke kita selesaikan dulu ini kemudian nanti teman-teman bisa silahkan nyelesaikan sendiri ininya ya oke saya mulai dari daripada naik turun naik turun ya ini dari atas aja gak apa-apa saya mulai dari atas zoom out kemudian sampai sini klik klik kemudian ESC ditekan sudah nah kita mulai dari sini sekarang klik klik zoom out zoom out zoom in nah klik ESC dah klik zoom out kemudian klik klik ESC tinggal yang senar nomor 61 klik klik zoom out klik ESC nah setahu saya ya senar itu kan yang ada yang kecil juga ya jadi ini biar lebih ya realistis coba kita kurangi tebelnya yang tiga senar terakhir ini saya coba ganti jadi satu poin gimana terlalu kecil enggak apa-apa oke saya ganti satu poin oke sudah CTRL S nah ini sudah dan saya akhiri dulu video kali ini kemudian nanti saya sambung ke video berikutnya untuk menyelesaikan artwork gitar ini memang seperti yang saya sampaikan di awal ini bakal panjang jadi kalau dibuat satu video sekaligus saya rasa juga tidak mungkin ya solusinya videonya sambung-menyambung seperti ini sampai seri juga baik kita lanjutkan ke video berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati